Halo semuanya, jalur khusus di sini dan di video kali ini, seperti biasa, saya akan membahas sebuah iGROP yang datang dari... ...decentralized exchange protocol that works without an order book. Instead of an order book, Yetu Swap uses a model called Automated Market Making, AMM. Despite being an exchange with Pan-African design, anyone regardless of origin can be part of the protocol. Mansa Musa, the richest man of the history with a fortune of more than 400 billion dollars and past king of Mali, is the picture of Yetu Swap. Register to buy Yetu coin with BNB and participate on the initial coin offering. Website www.yetubit.com Nah, seperti biasa, ini hanya estimasi saja, dan estimasi itu bisa naik ya, 10 kali depat, 5 kali depat, dan bisa saja harganya nanti makin anjlok ya, kawan-kawan. Dan yang pastinya, kalau depnya itu sendiri serius dengan proyeknya, harga pasti akan lebih mahal dari estimasi yang ada saat ini. Oke, nah jadi di sini bagi kawan-kawan yang mau melakukan pendaftaran di Yetu Big Exchange, nah kawan tinggal klik link yang ada di deskripsi. Nah, setelah kawan-kawan mengklik link yang ada di deskripsi, maka kawan-kawan akan dibawa ke halaman bot telegram seperti ini. Nah, di sini kalian bisa mengklik link yang ini ya, klik link di sini. Oke, di sini kita klik linknya, dan kemudian di sini kita klik mulai. Nah, setelah kawan mengklik mulai, di sini kawan pilih saja bahasa Inggris, dan kemudian di sini kita klik yang ini ya, add iDrop ini. Nah, nanti kawan bergabung saja, dan kemudian di sini kita klik join iDrop dan register. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini bisa kawan lihat, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita klik telegram grup ini ya, telegram grup ini kita klik, dan kemudian di sini kita klik bergabung, dan kemudian di sini kita bisa berikan komentar, oke, di sini kita berikan komentar, kemudian kita kirim, dan kita kembali lagi ke bot telegramnya. Oke, baiklah kawan-kawan ya, sebelum nanti kawan bergabung di sini ya, di grup telegram ini, nah di sini nanti kawan klik saja yang ini ya, register. Ration ini di bawah sini nanti kawan klik, agar apa, agar ini nanti tidak menghilang, oke. Nah, setelah kawan mengklik yang ini, di sini kita kerjakan saja dulu yang ini ya, nah di sini kita pilih atau kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, di sini ada gambar laptop, tulisannya laptop, jadi kita pilih sesuai yang ada di tabsa, di tulisannya laptop, maka kita pilih laptop ya, di sini ada laptop. Jadi, disesuaikan saja dengan apa yang dipinta, oke, nah di sini kita diminta untuk memasukkan email address, di sini kita masukkan saja email kita ya kawan-kawan. Nah, di sini kita masukkan email, kemudian di sini kita kirim. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan tab 20 Binance Smart Camp. Nah, ini kita skip saja terlebih dahulu ya kawan-kawan. Di sini kita separuh lagi ke atas. Nah, di sini kita gabung dulu di grup telegramnya, oke. Nah, ingat ya, di sini kawan-kawan klik saja nanti dulu register sebelum gabung di sini ya, agar register tadi tidak hilang ya. Oke, kemudian di sini kita klik bergabung di channel telegramnya, kemudian di sini kan nanti kawan-kawan klik bergabung ya, dan kemudian kembali lagi ke bot telegramnya. Di sini kita klik follow YouTube swap Twitter dan retweet pin postnya, oke. Oke, di sini kita klik Twitter, kemudian di sini kita klik buka, lalu kita follow, dan kemudian di sini kita retweet. Oke, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita retweet saja yang paling atas. Di sini kita klik I love you, dan di sini kita klik yang ini. Nah, lalu di sini kita klik saja yang ini ya, kutipan tweet terlebih dahulu. Di sini kita berikan komentar, oke. Kemudian di sini kita klik tweet, kemudian di sini kita klik lagi yang ini. Dan di sini kita klik retweet. Oke, kemudian di sini kita kembali lagi ke bot telegramnya. Buka selanjutnya di sini kita diminta untuk follow YouTube lagi, dan retweet pin postnya lagi, oke. Nah, di sini kita klik lagi yang ini, Twitter, dan kita klik buka. Nah, di sini kita klik follow, dan sama seperti tadi ya. Di sini kita klik I love you, dan di sini kita klik retweet, dan di sini kita klik kutipan tweet. Nah, di sini kita berikan komentar, dan kemudian di sini kita tweet. Oke, langkah selanjutnya di sini kita klik lagi tweet. Nah, di sini kita klik retweet, oke. Kemudian kita kembali lagi ke bot telegramnya. Untuk langkah selanjutnya. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya kita follow, yaitu swap medium account. Nah, di sini kita akan mendapatkan dua yaitu. Oke, di sini kita klik medium, dan di sini kita klik buka. Kemudian di sini kita klik follow. Oke, nah, di sini kita kembali lagi ke bot telegramnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini bisa kawan lihat, kita diminta untuk mensubscribe you, yaitu swap radit. Nah, di sini bagi kawan-kawan yang belum mempunyai radit, silakan buat terlebih dahulu raditnya. Dan di sini untuk mengakses radit, kita harus memakai VVN. Kenapa? Karena radit di Indonesia itu tidak bisa diakses. Oke, di sini VVN yang saya rekomendasikan adalah VVN yang ini. Oke, di sini kita klik buka terlebih dahulu. Dan di sini kawan install ya. Nah, di sini kita tinggal tap connect saja. Oke, setelah connect 100% ditunggu. Lalu kita kembali lagi ke bot telegramnya. Dan di sini kita klik raditnya tadi ya, link raditnya kita klik. Nah, ini raditnya kita klik. Kita klik buka. Nah, di sini bisa kawan-kawan lihat. Di sini kita tinggal follow saja ya. Di sini kita follow. Jadi, kawan-kawan harus buat radit terlebih dahulu. Dan untuk mengakses radit seperti yang saya katakan tadi, kita harus menggunakan VVN. Oke, nah kemudian kita kembali lagi ke bot telegramnya. Di sini kita diminta untuk mensubscribe YouTube. 2-bit YouTube. Oke, di sini kita akan mendapatkan 2 YouTube. Nah, di sini kita klik YouTube. Dan di sini kita klik buka. Lalu di sini kita klik subscribe. Oke, kemudian kita kembali lagi ke bot telegramnya. Nah, di sini kita join ke promotor channel. Oke, di sini kita klik. Dan di sini kawan-kawan klik bergabung. Lalu kita kembali lagi ke bot telegramnya. Dan di sini bisa kawan-kawan lihat. Setelah ini kita apa semua ya. Kita ikuti semua. Lalu kita geser lagi ke bawah. Nah, tadi kan ini ada registrasi terlebih dahulu di klik. Oke, kemudian di sini kita masukkan yang ini ya. Bet 20 Binance Smart Chain. Oke. Nah, jadi diingat lagi ya kawan-kawan. Setelah nanti kawan mengklik ini ya. Start atau mulai. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kawan klik join air drop. Maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini akan muncul ya. Tetapi sebelum kawan mengklik yang ini tadi. Telegram group dan telegram channel. Kawan klik dulu yang ini nanti ya. Klik register ini. Diklik. Lalu di sini kawan klik nantinya. Nah, capsanya. Kawan paskan saja. Dan di sini kita diminta memasukkan email. Masukkan saja. Dan di sini kita diminta memasukkan back 20 address. Nah, ini di skip saja terlebih dahulu. Kita kerjakan saja yang ini ya kawan-kawan. Nah, setelah semuanya ini selesai. Barulah kita masukkan yang ini ya. Bep 20 Binance Smart Chain. Ini adalah alamat address. Di mana wallet kita nanti akan dikirim. Oke. Nah, di sini kita buka dulu terus wallet. Nah, oke. Bagi kawan-kawan. Jadi, bagi kawan-kawan yang belum mempunyai terus wallet. Kawan bisa buat terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik buka. Dan di sini kita pilih Binance Smart Chain. Yang ini ya. Nah, logo seperti ini. Di sini kita klik. Dan di sini kita klik copy. Nah, di sini untuk logo atau untuk address dari Y2 tadi. Itu sudah ada di sini ya. Di mana ini? Di terus wallet. Oke, di sini kalian klik saja yang ini. Nah, di sini kita klik Y2 ya. Untuk menampilkan. Nah, ini Y2. Di sini kita aktifkan. Dan di sini kalian lihat ya. Sangat mantap sekali. Di mana logonya sudah keluar ya. Di terus wallet. Dan ini project bagus ya. Oke. Dan kita kembali lagi ke bot telegramnya. Nah, di sini kita masukkan alamat yang telah kita salin tadi. Lalu di sini kita klik kirim. Di sini kalian bisa lihat. Kita diminta untuk memasukkan. Twitter link blau. Nah, link blau ini maksudnya adalah link profile dari Twitter kita. Oke, di sini kalian buka lagi Twitter. Setelah kalian membuka Twitter. Di sini kalian memilih yang ini ya. Yang profile ini di klik. Lalu di sini kita klik lagi profile ini. Dan di sini kalian klik ya ini ya. Tit.3 atau yang inilah pokoknya ya. Di sini kita klik saja. Lalu di sini kita klik salin tarutan. Dan kemudian kita kembali lagi ke bot telegramnya. Oke, di sini kita tempelkan link Twitter yang telah kita salin tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini kita harus hapus ini ya. Mobile dan titik ini. Di sini ada titik. Di sini kita hapus. Nah, di sini kita tinggalkan saja. HTTP, garis-garis miring, dan Twitter. Nah, di sini kita kirim. Yang intinya kita disamakan saja sama yang ini ya, kawan-kawan. Disamakan sama yang ini. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat. Kita diminta untuk meng-upload atau mempastikan link ini ya. Link yang telah kita retweet tadi. Nah, di sini YouTube yang telah kita retweet. Dan di sini kita buka lagi Twitter kita. Nah, di sini kawan membuka profile ya. Nah, di sini kawan-kawan cari saja yang telah kawan retweet tadi. Oke, di sini. Yang telah kita retweet. Nah, yang ini ya. Mana dia? Yang telah kita retweet. Oke, kita cari dulu. Nah, ini ya yang pertama tadi ya. Dari pertama. Di sini kita klik titik 3 ini. Titik 3 kita klik. Dan lalu di sini kita klik embed tweet. Nah, di sini embed tweet. Dan lalu di sini kita salin link yang ini ya. Link yang ini kita salin. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke buat telegramnya. Dan di sini kita pastikan ya. Dan di sini kita kirim. Oke, di sini bisa kawan lihat. Kita diminta lagi untuk memasukkan link retweetan kita. Nah, di sini kita kembali lagi ke Twitter. Dan kita masukkan yang nomor 2 ya. Yang telah kita retweet tadi. Oke, di sini kita cari lagi. Nah, bukan yang ini ya. Yang ini. Oke. Nah, di sini kita salin sama. Kemudian di sini kita klik embed tweet. Dan di sini kita salin yang ini ya. Yang atasnya. Dan kita kembali lagi ke buat telegramnya. Oke, di sini kita kirim. Nah, di sini bisa kawan lihat. Kita klik saja yang ini ya. I'm have join. Di sini kita klik. Nah, oke. Baiklah kawan-kawan. Di sini bisa kawan lihat. Kita diminta untuk memasukkan link retweetan ya. Blau official tadi. Nah, di sini sepertinya tadi ketinggalan ya kawan-kawan. Nah, di sini kalian bisa geser lagi ke atas. Nah, untuk mencari link retweetannya. Yaitu yang ini ya kawan-kawan. Yang nomor tiga. Di sini ada satu. Follow YouTube ini ya. Yaitu swap. Dan follow YouTube bit. Nah, ini tadi yang kedua ya kan. Nah, yang ketiganya itu yang ini ya. Yang ini. Follow YouTube bit founder. Nah, tadi langsung lompat ke sini ya. Ke medium. Dan di sini kita klik lagi yang ini ya. Link Twitter ini. Di sini kita klik buka. Dan di sini kita klik follow. Ya, tadi kelewatan. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Dan di sini kita klik live view. Dan di sini kita klik yang ini ya. Retweet. Dan kita klik lagi retweet di sini ya. Ini ya. Qued tweet. Nah, di sini kita ini ya. Kita apa ini. Kita berikan komentar. Oke, kemudian kita tweet. Nah, di sini kita ambil ya yang telah kita tweet tadi. Di sini kita klik profile kita. Ya, profile view ini kita klik Twitter. Dan di sini kita ambil yang paling atas ini ya. Pokoknya yang ini ya. Gambarnya disesuaikan. Nah, di sini kita klik titik tiga ini. Dan di sini kita klik embed tweet. Lalu di sini kita salin ya yang atas ini. Seperti yang sama tadi. Oke, di sini kita salin. Dan kita kembali lagi ke bot telegramnya. Nah, di sini kita masukkan ya kan. Kalian kita pastikan. Dan di sini kita kirim. Nah, setelah tampilannya seperti ini. Di sini kita klik lagi yang ini ya. I'm have joined. Nah, setelah kalian mengklik I'm have joined. Di sini kalian bisa lihat. Kita diminta untuk memasukkan link medium dari profile kita. Oke. Nah, di sini kita buka lagi medium. Untuk mencari link profile medium. Saya sarankan kawan-kawan membuka medium itu melalui browser ya. Jangan melalui aplikasi. Di sini kita klik profile kita. Setelah profile kita ini sudah tampil ke atas ini. Di sini kita klik titik 3 ini. Dan di sini kita klik salin tautan. Lalu kita kembali lagi ke bot telegramnya. Dan di sini kita tempelkan. Sejak kirim. Oke, di sini kita klik lagi I'm have joined. Di sini ya kita klik I'm have joined. Dan di sini kalian bisa lihat. Kita diminta untuk memasukkan link profile dari radit kita. Nah, di sini untuk mencari link profile dari radit kita. Di sini kita klik yang ini ya kawan-kawan. Klik garis 3 di atas ini. Di sini di klik. Lalu di sini kita klik yang ini ya. Yang ada nama kita. Di sini kita klik. Nah, setelah profile kita tampil atau muncul. Di sini klik saja yang ini ya. Nah, yang ini di klik. Titik 3 ini. Dan kemudian di sini kita salin tautan. Oke, setelah kita mencari tautan. Kita kembali lagi ke bot telegramnya. Kemudian di sini kita tempelkan link dari profile radit kita. Garis yang di belakang nama ini kita hapus. Dan kemudian di sini kita kirim. Kemudian di sini kita klik lagi I'm have joined. Nah, setelah kita mengklik I'm have joined. Di sini kita diminta untuk memasukkan link profile dari YouTube kita. Oke, di sini kita buka kembali YouTube. Klik yang ini. Klik beranda. Kemudian di sini kita klik profile kita. Oke. Nah, setelah kita mengklik profile kita. Di sini kita klik channel. Nah, di sini kawan setelah mengklik channel. Di sini klik titik 3 ini ya. Titik 3 di atas di klik. Kemudian di sini kita klik bagikan. Nah, lalu di sini kita klik salin. Nah, jadi buat kawan-kawan yang saat mau menyalin ini ya. Saat kita mau menyalin di sini titik 3. Nah, kalau yang bagikan ini tidak ada. Itu aplikasi dari YouTube-nya harus di update lagi ya. Agar bagikan ini keluar di sini. Nah, kalau YouTube-nya belum di update. Nanti akan ada setelah yang saja bagikan ini tidak akan ada. Nah, oke baiklah. Di sini kita kembali lagi ke bot telegramnya. Di sini kawan tempelkan lagi ya link dari YouTube-nya tadi. Link profile. Oke, kemudian di sini kita kirim. Di sini kita klik lagi I'm have joined. Nah, di sini bisa kawan lihat. Setelah kita mengklik I'm have joined. Di sini kita diminta untuk meng-follow promotor dari Twitter ini. Di sini kita klik follow. Dan di sini kita klik retweet. Oke, di sini kita klik Twitter. Dan di sini kita klik buka. Lalu di sini kalian klik follow ya. Kalau belum. Dan scroll ke bawah. Lalu di sini kita klik yang ini ya. Yang paling atas saja. Address yang paling atas. Address lagi. Posting yang paling atas. Di sini kalian klik I have view. Dan di sini kalian klik retweet. Dan di sini kita klik lagi kutipan tweet ya. Dan di sini kita kirim. Lalu kita kembali lagi ke bot telegramnya. Lalu di sini kita klik lagi I'm have joined. Dan di sini bisa kawan lihat. Pendaftaran kita sudah selesai. Oke. Nah ini adalah link profile. Link profile lagi. Nah ini adalah link. Link link link. Link apa tuh. Ini adalah link referral kawan-kawan semuanya. Dan ini bisa kawan bagikan ke tetangga. Ke teman. Untuk mendapatkan. Yaitu tambahan. Nah kalau kawan tidak mau. Kalau kawan tidak mau. Juga tidak apa-apa. Maka nanti kawan-kawan akan mendapatkan. 25 Yaitu senilai 20 USD. Untuk saat ini. Dan untuk kedepannya. Belum tahu ya berapa harganya. Semoga saja makin mahal ya kawan-kawan. Dan seperti yang saya katakan tadi. Biasanya kalau projectnya bagus. Maka coin itu akan naik dengan sendirinya. Nah oke baiklah kawan-kawan. Ini adalah iDrop ronde kedua ya. Dan ronde pertama itu. Sudah didistribusikan rewatnya. Nah di ronde kedua ini. Belum tahu ya kapan didistribusikan. Dan kalau sudah didistribusikan. Nanti saya akan buatkan video. Nanti saya akan informasikan. Di grup telegram. Dan apa sudah bisa di. Dan apabila sudah bisa dijual. Nanti saya akan buatkan videonya. Atau akan saya informasikan. Di grup telegram. Oke baiklah kawan-kawan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat. Yang suka dengan video saya. Silahkan klik like, comment, share, and subscribe. Oke kawan-kawan. Terima kasih.